Ditemui di Mampolresta Malang Kota selasa pagi, Kanit Tipitsus Satreskrim Polresta Malang Kota, Ibda Aji Lukmansyah, otopsi pada korban mutilasi Mardes Sutarini, warga Jalan Serayu Kota Malang, telah selesai. Polisi juga sudah memeriksa kejiwaan pelaku. Hasilnya, kejiwaan pelaku normal. Kemenuhan dan mutilasi secara sadis yang dilakukan oleh pelaku, yakni suami korban sendiri, James Ludwig Tomatala, pada Sabtu malam secara sadar. Pelaku mengaku kesal karena istrinya diduga selingkuh dan telah lama meninggalkan rumah. Korban diketahui dijemput paksa saat menghadiri acara di Kota Malang, kemudian diajak pulang ke rumahnya. Untuk kejiwaan daripada tersangka yang diduga melakukan ini, saya kira normal saja ya. Dia melakukan hal itu karena emosi, emosi terhadap istrinya yang diduga ada selingkuh atau yang mana main serong lah istrinya diduga itu. Namun hal itu hanya dugaan-dugaan daripada si tersangka itu sendiri. Sebelumnya, kasus mutilasi menggegerkan warga jalan serayu Kota Malang. Bahkan pada minggu pagi, pelaku bahkan memberi tahu tetangga dan mengajak tetangga tersebut ke rumahnya dan menunjukkan mayat istrinya yang diletakkan di dalam ember. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.